Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Kujuan Maulana SKM dalam video Bedah Buku Cuknis Kemoprofilaksis Kusta Saya melanjutkan, ini adalah video kedua ya Saya melanjutkan halaman tiga yaitu tujuan Tujuan dibikinnya buku Cuknis ini untuk apa? Tujuan umumnya adalah tersedianya acuan standar pelaksanaan kemoprofilaksis Bagi para pengelola program penjagaan dan pengendalian penyakit kusta Di level pusat, di level daerah, yaitu di provinsi maupun kabupaten dan juga puskesmas Tujuan khususnya adalah Tersedianya dukungan dari pengambil kebijakan di tingkat pusat provinsi kabupaten dan kota Dalam pelaksanaan kemoprofilaksis Jadi dengan adanya pedoman seperti ini, akhirnya kan jelas gitu loh Kita mau advokasi ya jelas Terus kalau misalkan mau menghitung ini itu juga sasarannya seperti apa sih Rumusannya seperti apa sih Terus bagaimana sih targetnya dan sebagainya Itu semuanya ada di sini Jadi kalau mau mengambil kebijakan atau meminta dukungan dari pemerintah desa Misalkan kita minta dana dan sebagainya Kita akan melalui perhitungan apa yang sudah ada di pedoman di juknis ini Seperti itu Yang berikutnya tujuan khususnya adalah terlaksanakan program sesuai dengan standar Ya bagaimanapun kita mau melakukan sesuatu harus ada standarnya Entah Anda bisa mengikuti juknis ini 100% ya itu lebih bagus Kalau nggak bisa ya berarti kan dioptimalkan seperti apa yang sudah tertulis dalam juknis ini Yang berikutnya sasaran Sasaran dari juknis ini adalah pengelola program kusta Yang ada di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di puskesmas Serta fasilitas kesehatan lain yang dikoordinasikan Yang dikoordinir oleh dinas kesehatan kabupaten kota Ruang lingkup pembahasan dari juknis ini adalah mencakup metode Persiapan, pelaksanaan kegiatannya bagaimana manajemen sumber daya Sebagaimana manajemen logistiknya, pencatatan pelaporan, serta pemantauan atau monitoring evaluasinya Ya, kemoprofilaksis kusta Pelaksanaan dan pencapaian indikator kegiatan kemoprofilaksis kusta akan dievaluasi secara berkala Untuk menilai keberhasilan atau efektivitasnya Jadi ini juga nanti ada monitoring evaluasinya nih Ini keberhasilannya seperti apa Jadi tidak hanya sekedar sebuah kegiatan yang dilaksanakan Terus setelah itu putus, nggak ada tindak lanjutnya, nggak seperti itu ya Dasar hukum Dasar hukum buku juknis ini dibuat Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ya Kita semuanya sudah tahu yang nakes Lalu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Terus Cap Menkes nomor 1479 tahun 2003 tentang pendomongan penyelenggaran sistem Surveillance epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular terpadu Yang berikutnya Per Menkes nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular Nah terus lebih spesifik lagi kita juga punya Per Menkes nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta Yang berikutnya Guideline for Diagnostic Treatment and Prevention of Leprosi tahun 2018 Itu tadi yang merekomendasikan adanya kemoprofilasi kusta dilakukan di seluruh kabupaten kota Demikian ya guys ini saya sebelum masuk ke bab 2 saya selesaikan bab 1 dulu sampai dengan pembahasan tadi dasar hukum Jadi apa sih yang melatar belakangi sudah kita bahas Apa sih dasar hukumnya sudah kita bahas Nah itulah alasan mengapa kita melakukan kemoprofilasi kusta Lebih spesifik lagi memang secara teknis kemarin-kemarin kemenkes pernah mengeluarkan sebuah surat edaran Bagaimana sih strategi percepatan pencapaian eliminasi kusta Nah disitu salah satunya adalah kemoprofilasi kusta Jadi lebih eksplisit lagi kemenkes menegaskan dalam surat edaran Bahwa kabupaten kota semuanya di Indonesia memang harus melakukannya Melakukan kemoprofilasi kusta Nah inilah yang kemudian mendesak teman-teman semuanya Di kabupaten kota meskipun sudah eliminasi atau belum Bayi yang sudah prevalensinya kurang dari 1 per 10 ribu penduduk atau belum Memang harus melakukan kemoprofilasi kusta Ya kapan ya secepatnya Sampai kapan selamanya Nah jadi kegiatan kemoprofilasi kusta ya dilakukan selamanya Sampai dengan kasusnya zero Sampai gak ada kasus Kalau sudah gak ada kasus sih siapa yang mau di kemoprofilasi kan sudah gak ada Selama masih ada kasus meskipun 1 orang penderita kusta baru Maka kontak keratnya juga dilakukan kemoprofilasi Dikasih kemoprofilasi biar tidak menjadi penderita berikutnya Seperti itu Jadi ini kegiatan bakal abadi mas Jadi anda mau menunda-nunda nanti-nanti lah Nanti-nanti kapan mas Mau dilakukan selamanya kok Sampai kapanpun kemoprofilasi kusta Melekat ke program kusta Demikian ya guys Semoga ini bisa menjadi mengerti Anda bisa menjadi Oh iya ya memang mau gak mau kita harus melakukan Mau gak mau kita harus belajar caranya bagaimana program ini harus didalami Dipahami dan sebagainya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb